Berhentilah berpura-pura misterius dan segera bangun. Lin Suan melirik ke arah pihak lain dan berkata dengan dingin. Dia sudah menggunakan jiwanya untuk memeriksa. Orang-orang ini tidak memiliki kekuatan hidup. Bagaimana pihak lain bisa terpengaruh? Namun, White Boness mengirimkan fluktuasi jiwa yang menyakitkan. Tidak, dia memiliki jiwaku. Dia ingin membunuhku. Tolong bantu saya. Bantu saya merobek kulit manusia. Lin Suan mencibir dan tidak tergerak. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia menyadari bahwa aura White Boness semakin melemah. Jiwanya seperti lampu yang padam. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sebuah pedangki melesat keluar dan mendarat di kulit manusia. Tulang putih menjerit memilukan, tetapi kulit manusianya tidak hilang. Melihat ini, Lin Suan mendengus. Bulu dewa burung Vermillion terbang keluar, dan api yang tak tertandingi menyerbu. Inilah kekuatan yang, dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Kulit manusia itu mengapung dengan sendirinya, dan tulang putih muncul di dalamnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Fluktuasi jiwanya sangat lemah. Pada saat yang sama, dia menatap kulit manusia dengan ngeri. Sialan, ini aneh sekali. Mungkinkah kulit manusia ini masih hidup? Lin Suan merasa bingung. Dia mengambil salah satunya dan mengamatinya dari jauh. Akan tetapi, kemanapun ia mencari, ia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Dia bertanya kepada Black Mountain, tetapi Black Mountain menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Katanya, Nak, mengapa kau tidak mengabaikan hal-hal ini dan masuk ke dalam untuk melihatnya? Di dalam, Lin Suan tercengang. Dia tentu tahu bahwa pihak lain sedang membicarakan istana hitam ini. Apakah dia benar-benar harus masuk? Sambil menarik nafas dalam-dalam, Lin Suan merasa bahwa ia harus masuk. Mungkin ada kekuatan yang dapat menahan kabut kematian di dalam. Dia terjebak di sini dan tidak bisa pergi sama sekali. Namun, White Bones memiliki tulang yang dapat menahan aura deatmis. Batu ini kemungkinan besar terkait dengan istana hitam ini. Oleh karena itu, jika dia masuk ke dalamnya, kemungkinan besar dia akan mendapatkan rahasia kabut kematian. Ini adalah godaan yang besar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk masuk sekali saja. Dia melangkah maju, dan White Bones di belakangnya masih bingung. Kulit kepalanya mati rasa saat dia melihat wajah manusia yang menyerangnya. Tepatnya, itu bukan manusia, melainkan kulit manusia dengan taring dan sisik ungu. Itu seharusnya merupakan keberadaan ras iblis, tetapi dia tidak tertarik mengamatinya sekarang karena dia menyadari tindakan Lin Suan dan segera mengikutinya. Saya sarankan Anda untuk segera pergi. Tempat ini terlalu jahat. Jangan masuk ke sana, apapun yang terjadi. Lin Suan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Aku harus masuk ke tempat ini. Setelah berkata demikian, dia menggunakan tangannya untuk mendorong kedua pintu batu hitam itu. Ledakan, ledakan. Pintu hitam itu perlahan terbuka, dan tercium bau debu. Jelaslah bahwa tidak ada seorangpun yang pernah berada di sana selama puluhan ribu tahun. Ada pula aura dingin dan suram yang terpancar dari dalam, yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Ah! Tiba-tiba, tulang putih menjerit, membuat Lin Suan takut. Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh energi pedang. Dia mundur beberapa langkah, dan pintu hitam itu tertutup. Lin Suan mengerutkan kening dan menatap White Bones. Apa yang kamu teriakkan? White Bones gemetar ketakutan. Dia, 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 dia menempel padaku lagi. Bahkan jiwanya pun tergagap. Lin Suan mengerutkan kening. Dia memang melihat kulit manusia yang menempel di punggung White Bones. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Tidak bisakah kamu menjauh darinya? Lin Suan berkata dengan dingin. White Bones hampir ketakutan hingga menangis. Pahlawan, aku benar-benar telah melemparkannya jauh-jauh, tetapi dia melayang sendiri. Lin Suan melambaikan tangannya. Api ilahi sembilan matahari dan telapak tangan emas merobek kulit manusia dan melemparkannya jauh. Kemudian, dia mengeluarkan segel lima elemen dan menyegelnya sepenuhnya. Lalu dia menatap pintu hitam itu lagi. Apapun yang terjadi kali ini, kau tidak boleh bersuara. Jika kau berani menggangguku lagi, aku akan mematahkan tulangmu dan menghancurkan jiwamu. Sebelum dia bergerak, Lin Suan memperingatkan White Bones. White Bones mengangguk cepat, tampak sangat patuh. Lin Suan menoleh dan melangkah maju. Dia mendorong pintu batu hitam itu terbuka lagi, dan aura dingin dari dalam mengalir keluar lagi. Pada saat yang sama tercium bau yang menjijikkan, seolah-olah mayat telah membusuk. Aura ini membuat Lin Suan sangat tidak nyaman, jadi dia tidak masuk. Sebaliknya, ia mengeluarkan dua energi pedang dan menghalangi pintu hitam, membukanya dan membiarkan udara luar bersirkulasi. Setelah menunggu selama tiga hari tiga malam, auranya sedikit melemah. Lin Suan dikelilingi oleh aura pedang saat dia melangkah maju. Dia masuk dan mendapati bagian dalam rumah itu semakin gelap. Seluruh bangunan terbuat dari batu hitam. Terlebih lagi, tempat ini sangat aneh. Bahkan jiwa Lin Suan tidak dapat menyelidiki terlalu jauh. Dia bahkan tidak dapat menyelidiki lebih dari 20 meter. Tampaknya seluruh istana dikelilingi kabut hitam. Mungkinkah itu kabut kematian? Lin Suan terkejut. Pada saat ini, embusan angin dingin bertiup, dan dua energi pedang yang menghalangi pintu pun hancur. Dengan suara keras, kedua pintu hitam itu ditutup. Kali ini, cahaya di luar pintu menghilang seluruhnya, dan seluruh aula menjadi gelap gulita. Lin Suan mendengus. Dia melepaskan api sucinya, tetapi hanya bisa menerangi area kecil. Ada sedikit keringat dingin di dahinya. Tempat ini terlalu aneh. Tiba-tiba, White Bones menjerit dan terduduk di tanah karena ketakutan. Kemudian, tulang-tulangnya patah di tanah. Lin Suan juga terkejut. Kemudian, dia marah. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak berteriak? Melihat tulang putih berserakan di tanah, Lin Suan merasa geli. Namun, dia tidak bisa tertawa sekarang. Dia bertanya, Mengapa kamu berteriak? Fluktuasi jiwa White Bones menyebar. Kulit manusia sebelumnya telah melayang lagi, berkelebat di sekitarnya. Apa? Apakah kulit manusianya sudah hilang? Bagaimana itu mungkin? Lin Suan terkejut. Mungkinkah dia telah menyegel kulit manusia dengan segel lima elemen? Bagaimana bisa mengikutinya masuk? Jangan bicara omong kosong. Tapi saya benar-benar melihatnya. White Bones merasa dirugikan. Tiba-tiba, dia berteriak lagi dan menunjuk ke belakang Lin Suan. Ada bayangan hitam di belakangmu. Ya Tuhan, dia masih hidup. Adegan ini juga membuat Lin Suan ketakutan. Di belakangnya. Memikirkan hal ini, dia mendemus dan berbalik. Cahaya kemasan di matanya menembus sembilan langit dan sepuluh daratan. Dia benar-benar melihat bayangan hitam melayang di udara. Aura hantunya menakutkan, seperti iblis yang tak tertandingi. Hal ini membuatnya takut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Namun, pada saat itu, bayangan hitam itu berkata, Sialan, nak, kau ketakutan setengah mati. Dia salah satu dari kita. Fiuh. Lin Suan menghela nafas lega, dan hatinya sedikit tenang. Itu karena suara Black Mountain. Dia berkata dengan wajah muram, Sialan, tempat ini sangat menyeramkan. Kenapa kau di sini? Apakah menurutmu itu tidak cukup menakutkan? Tiba-tiba, pupil mata Lin Suan mengecil. Dia melihat ada bayangan lain di belakang gunung hitam. 3572. Apa? Tidak ada seorang pun di sana. Hei San berbalik dan menyadari tidak ada seorang pun di sana. Kemudian, dia tertawa menyeramkan. Karena itulah saya harus keluar dan melihatnya. Sial, benar-benar ada hantu. Tulang putih menjerit ketakutan. Hei San melayang. Apakah orang ini gila? Dia adalah seorang sein kecil. Bagaimana dia bisa begitu pemalu? Lin Suan memutar matanya. Lihatlah kulit manusia di luar sana. Tidakkah kau pikir dia gila? Tempat ini terlalu menyeramkan. Seorang santo kecil dibantai begitu saja. Dia sudah sangat berani karena tidak takut mati. Dia menendang White Bone dan menyingkirkan tulang-tulangmu. Ini salah satu tulang kita. Setelah berulang kali memutuskan bahwa Hei San tidak akan menyerangnya, White Bones dengan hati-hati menyatukan tulang-tulang yang berserakan. Kemudian, ia melihat sekeliling dengan kaget. Mengapa kita datang ke sini? Lin Suan berkata, Saya sedang mencari rahasia kabut kematian. Bisakah Anda menggunakan batu di dahi Anda untuk merasakannya dengan saksama dan melihat apakah ada pengaruhnya? White Bones menganggup dan menuangkan energi ke tulang tersebut. Kemudian, pola hitam pada tulang tersebut bersinar. White Bones tercengang. Lin Suan juga tercengang. Itu memang efektif. Pada saat ini, sekelilingnya tiba-tiba menjadi terang. Total ada 81 lampu yang mengelilingi seluruh aula. Ola yang tadinya gelap kini diterangi, tetapi cahayanya sangat redup. Namun, sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tampaknya tulang ini memang ada hubungannya dengan tempat ini. Lin Suan melihat sekeliling. Hei San melayang-layang. Tiba-tiba, dia berkata, Nak, tempat ini sungguh tidak sederhana. Tahukah kamu terbuat dari apa lampu-lampu ini? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia melihat dengan saksama. Itu adalah darah. Dia menyadari bahwa minyak yang tergantung di dinding bukanlah minyak, tetapi darah. Ini adalah darah seorang suci. Menggunakan darah orang suci untuk menyalakan lampu. Lin Suan terkejut. Ini jelas bukan orang suci biasa. Lagipula, darah ini seharusnya sudah dimurnikan sebelumnya. Dia benar-benar tidak tahu siapa pemilik tempat ini. Tiba-tiba, Hei San menjerit lagi. Tubuhnya melayang dan sampai di atas aula. Dia melihat ke bawah. Kemudian, katanya, Sebenarnya benda ini. Benda ini sebenarnya ada di sini. Apa yang Anda lihat? Lin Suan tercengang. Dia juga telah tiba di langit. Pada saat berikutnya, dia juga tertegun. Di bawah cahaya 81 gumpalan hijau, Aula di bawahnya dapat terlihat dengan jelas. Di lantai Aula, ada pola besar. Pola macam apa itu? Dua ekor ikan, satu ikan hitam dan satu ikan putih, saling melingkari membentuk lingkaran. Ini adalah ikan Yin Yang. Lin Suan terkejut. Black Mountain mengatakan bahwa ini bukanlah ikan Yin Yang biasa. Ia memiliki nama lain, Tai Chi. Tai Chi, Lin Suan tercengang. Itu sangat mirip dengan diagram Yin Yang dari Sekte Yin Yang. Memang, dia telah berinteraksi dengan Sekte Yin Yang lebih dari sekali. Diagram Yin Yang mereka setengah hitam dan setengah putih, dan itu sangat mendalam. Itulah yang seharusnya menjadi warisan Tai Chi. Keduanya pada dasarnya adalah hal yang sama, tetapi Tai Chi bahkan lebih misterius. Apakah kamu melihat itu? Kedua ikan Yin Yang itu berputar-putar, tetapi mata kedua ikan itu benar-benar berbeda. Lin Suan terkejut saat mengetahui bahwa mata ikan Yin hitam berwarna putih, sedangkan mata ikan yang putih berwarna hitam. Ini memang berbeda dengan diagram Yin Yang dari Sekte Yin Yang. Diagram Yin Yang dari Sekte Yin Yang adalah setengah hitam dan setengah putih, dan tidak ada fenomena seperti itu. Apakah itu Tai Chi? Benar sekali, itu adalah diagram Yin Yang dari diagram Yin Yang. Mungkinkah ada semacam keberadaan yang membangun semua ini di sini? Tapi apa tujuannya? Apakah untuk kabut kematian, Black Mountain terus menebak? Lin Suan bingung. Apa yang kamu tahu? Siapa orang itu? Apakah Anda tidak mengenal seseorang yang hidup di era yang sama dengan Anda? Dia mengajukan serangkaian pertanyaan. Black Mountain menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berasal dari era yang sama denganku, dan dia sudah ada jauh lebih lama dariku. Pada zaman purba, ada legenda seperti itu. Yin dan Yang, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Yin dan Yang hidup berdampingan, dan dunia disebut kaisar. Di dunia, ada orang yang mengolah Yang Qi, ada yang mengolah Yin Qi. Ketika diolah secara ekstrim, itu sangat mengerikan. Akan tetapi, tidak seorang pun pernah mencoba menggabungkan kedua kekuatan ini. Hingga seseorang muncul dan mencoba menggabungkan kedua kekuatan tersebut, namun ia gagal. Pada tahun-tahun berikutnya, lebih dari sekali, orang mencoba menggabungkan kekuatan Yang Qi dan Yin Qi, tetapi semuanya gagal. Pada akhirnya, seseorang muncul. Orang itu berhasil dan memadatkan Tai Chi. Namun, warisannya tidak diwariskan dan telah hilang. Hanya diagram Tai Chi Yin Yang yang diwariskan. Sekte Yin Yang yang Anda sebutkan seharusnya menjadi salah satu cabangnya, kan? Setiap orang memiliki wawasan yang berbeda saat melihat Yin dan Yang. Pemilik istana ini juga harus memahami Yin dan Yang. Yin dan Yang, Dao Agung Langit dan Bumi. Orang ini punya rencana yang luas. Saya penasaran apakah dia berhasil. Menurutku, dia seharusnya gagal. Jika dia berhasil, namanya akan menyebar ke seluruh jagad raya. Namun, tidak ada berita tentangnya sama sekali. Black Mountain bergumam pada dirinya sendiri. Berdengung. Lin Xuan terkejut saat mendengarnya. Ia merasa kata-kata ini mengandung Dao Agung Langit dan Bumi. Oleh karena itu, ia mendarat di tanah dan dengan hati-hati merasakan diagram Tai Chi Yin Yang. Ia berjalan perlahan di sepanjang diagram Tai Chi Yin Yang. Kemudian, ia duduk bersila di sana dan mencoba memahaminya. Hari-hari berikutnya sangat sulit. White Bone meringkuk di samping, tidak berani bernapas dengan keras. Black Mountain melayang-layang dan mengamati sekelilingnya. Lin Xuan telah memahami diagram Tai Chi Yin Yang. Diagram Tai Chi Yin Yang memang sangat mendalam. Lin Xuan memahaminya dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Dao Agung Langit dan Bumi miliknya sendiri. Namun, dia masih belum mengerti penyebab kabut kematian itu. Black Mountain berkata, Nak, berapa lama kau berencana untuk hidup di sini? Sepuluh tahun atau seratus tahun? Mengapa kau tidak pergi sekarang dan kembali lagi saat kau punya kesempatan di masa depan? Atau lebih tepatnya, dia bisa langsung mengambil diagram Tai Chi Yin Yang yang besar ini. Dia juga merasa bahwa lingkungan di sekitarnya sangat aneh. Dia tidak tahu siapa pemiliknya. Itu membuatnya merasa sedikit aneh. Lin Xuan juga berdiri. Dia berkata, mari kita lihat apakah ada cara untuk menyingkirkan diagram Tai Chi Yin Yang ini. Ini adalah hal yang baik. Dia tidak rela membiarkan hal baik seperti itu terbuang sia-sia di sini. Dengan lambayan tangannya, bulu ilahi burung Vermillion terbang keluar dan memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Kemudian, bulu itu menusuk ke tanah, ingin membuka diagram Tai Chi Yin Yang sepenuhnya dan mengambilnya. Namun, dengan gerakan ini, diagram Tai Chi Yin Yang benar-benar mulai berputar. Awalnya sangat lambat, tetapi akhirnya menjadi semakin cepat. Diagram Yin yang sepenuhnya menyatu menjadi satu. Tidak bagus. Lin Xuan merasakan kekuatan yang sangat mengerikan menyelimuti dirinya. Tubuh ilahi Sembilan Yangnya langsung terbelah. Dengan teriakan dingin, tubuh ilahi Sembilan yang mekar dengan cahaya dan cepat pulih. Pada saat yang sama, Ki Pedang menyelimuti tubuhnya, membentuk baju zira alam pedang berbentuk naga untuk menangkis. Namun, dia tetap tidak bisa menahan kekuatan ini. Kekuatan ini terlalu kuat. Tulang-tulang putih itu langsung tercabik-cabik. 3.573 Black Mountain melayang ke sisi Lin Xuan dan melepaskan aura grit sage miliknya. Namun, itu tidak berguna. Ini adalah kekuatan sejati. Black Mountain tidak bisa membuatnya takut. Katanya, Nak, keluarkan pagoda bijak agung. Lin Xuan tidak punya pilihan selain mengeluarkan pagoda sage agung dan menutupi tubuhnya. Dengan bunyi dentang, pagoda bijak agung diserang. Ia menimbulkan ribuan suara berdenting. Namun, pada akhirnya terhalang. Lin Xuan menghela nafas lega dan melihat keluar. Pada saat itu, suara samar terdengar antara langit dan bumi. Dao menghasilkan satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, dan tiga menghasilkan segalanya. Segala sesuatu membawa yin dan memeluk yang mencampur ki menjadi harmoni adalah tai chi. Suara ini terdengar kuno, rendah, dan sunyi. Suara itu membuat jiwa seseorang bergetar. Bahkan Black Mountain pun terkejut. Matanya terbelalak. Lin Xuan juga melepas pagoda sage agung dan muncul lagi. Dia menyadari bahwa diagram yin yang di depannya perlahan melambat. Akhirnya, diagram itu kembali tenang. Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan terkejut. Black Mountain berkata, Nak, ini mungkin kesempatan bagimu untuk memahami rahasia tai chi. Memahami rahasia tai chi, Lin Xuan terkejut. Seperti yang diharapkan, dia melihat diagram tai chi di depannya berubah lagi. Di tempat ikan yin berada, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu adalah kabut kematian. Kabut itu memancarkan aura dingin. Seketika, rambut Lin Xuan berdiri tegak. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur dua langkah. Mengapa ada begitu banyak aura kematian? Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan mengerutkan kening. Black Mountain juga terkejut. Dia melihat dengan saksama. Akhirnya aku mengerti. Apa yang Anda tahu? Black Mountain berkata, lihatlah diagram tai chi. Diagram itu juga dibentuk oleh ikan yin. Ikan yin melambangkan kekuatan yin, sedangkan ikan yang melambangkan kekuatan yang. Kekuatan yin digantikan oleh kabut kematian. Namun, kekuatan yang tidak ada. Ini berarti bahwa jika Anda dapat mengisinya, Anda akan dapat memahami rahasia diagram tai chi. Sambil berkata demikian, dia menatap Lin Xuan. Nak, keberuntunganmu terlalu bagus. Apa maksudmu? Lin Xuan bertanya. Sekarang, bahkan saya tidak bisa dengan paksa mencuri rahasia ini. Karena hanya Anda yang bisa melakukannya. Untuk mengisi kembali kekuatan matahari, itu haruslah kekuatan yang-yang paling murni. Aku adalah hantu, jadi aku termasuk dalam kekuatan dingin. Jika aku mencoba mengambilnya dengan paksa, aku akan langsung diselimuti kabut kematian. Bahkan jika aku tidak mati, aku akan terluka parah. Namun Anda tidak setuju, tubuh ilahi sembilan yang pada dasarnya adalah tubuh yang-yang ekstrim. Oleh karena itu, bahkan jika orang lain melihat diagram tai chi ini, mereka tidak akan dapat mengambilnya. Hanya Anda yang bisa mengambilnya. Nak, apakah kamu berani mengambil risiko dan mencobanya? Mata Lin Xuan berkedip. Dia tahu bahwa Heisan benar, tetapi masih ada risiko besar yang terlibat. Apakah tubuh ilahi sembilan yang miliknya mampu menahan kekuatan bulan? Itulah kekuatan kabut kematian. Namun, dia tidak mau pergi begitu saja. Ini adalah rahasia tai chi. Begitu dia menguasainya, dia akan mampu menguasai kekuatan yin dan yang. Qi yin dan yang pada awalnya merupakan aura paling primordial di dunia. Jika dia dapat memahaminya, itu pasti akan menjadi peningkatan besar pada kekuatannya. Terlebih lagi, ia bahkan mungkin dapat memblokir kabut kematian. Jadi setelah memikirkannya, dia menggertakan giginya dan berkata, aku akan berusaha sekuat tenaga. Dia berjalan menuju ikan yang. Pada saat berikutnya, dia merasakan kekuatan kabut kematian menyerangnya. Huff! Dia melepaskan tubuh ilahinya secara ekstrim. Ayolah! Aku, Lin Suan, tidak akan takut padamu. Api ilahi sembilan yang membakar tubuh Lin Suan dengan ganas. Api yang tak terbatas menyebar. Di sisi lain, kabut kematian melonjak. Dia secara bertahap diselimuti oleh kabut kematian. Blokir untukku. Ia menggertakan giginya dan meraung, terus-menerus menggerakkan tubuhnya. Lin Suan merasakan vitalitasnya direnggut dalam sekejap. Hal ini membuat semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia meraung dengan gila, menjadi gila, dan mengedarkan tubuhnya tanpa mempedulikan apapun. Begitu saja, 49 hari berlalu. Tiba-tiba, Yin dan Yang menyatu. Diagram Taiji di bawah kakinya berputar lagi, membawa kekuatan kabut kematian dan api ilahi sembilan Yang. Akhirnya, ia memasuki tubuh Lin Suan dan menghilang. Adapun tubuh Lin Suan, tubuhnya sepenuhnya diselimuti oleh Yin dan Yang Ki. Diagram Taiji muncul di belakangnya. Apakah dia berhasil? Ketika Heisan melihat pemandangan ini, dia menjadi gugup sekali. Ia tahu bahwa ini adalah pertaruhan yang sangat besar. Jika ia menang, keuntungannya tidak akan ada habisnya. Namun, jika ia kalah, kemungkinan besar ia akan terhisap kering dan berubah menjadi tumpukan tulang. Saat ia menunggu dengan cemas, diagram Taiji berputar perlahan dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Lin Suan tidak membuka matanya. Sebaliknya, dia duduk bersila lagi. Ada pesan baru di benaknya. Ini adalah kemampuan ilahi yang hebat yang dapat menggabungkan kekuatan Yin dan Yang untuk berkultivasi. Itu disebut seni Taiji. Pada saat yang sama, sebuah suara tua terdengar, bergema di benaknya. Yang ditakdirkan, ingatlah namaku. Zhang Jiuji. Bawa Taiji ke tingkat yang lebih tinggi. Lin Suan terkejut. Jadi itu adalah diagram Taiji yang ditinggalkan oleh Zhang Jiuji. Seni Taiji adalah kemampuan ilahi yang diciptakan Zhang Jiuji berdasarkan diagram Taiji paling primitif. Siapakah Zhang Jiuji ini? Dari mana dia mendapatkan diagram Taiji? Seberapa kuat seni Taiji? Seberapa mengerikankah Taiji yang asli? Diagram Taiji adalah diagram ikan Yin Yang. Namun, setiap orang akan memiliki pemahaman dan wawasan yang berbeda saat mereka melihatnya. Kemampuan ilahi dan seni bela diri yang mereka ciptakan juga berbeda. Zhang Jiuji menciptakan seni Taiji, yang sedang dikultivasikan Lin Suan sekarang. Setelah berkultivasi selama sebulan, Lin Suan membuka matanya. Ia berdiri dan mengembuskan napas perlahan. Saya berhasil. Saya sudah mulai mengolah seni Taiji. Namun, saya belum tahu kekuatannya. Saya perlu mencobanya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Pintu hitam itu terbuka dan dia melangkah keluar. Dia menatap istana hitam itu dan terbang ke langit. Tidak ada yang perlu diselidiki di sini. Rahasia terbesar adalah diagram Taiji. Dia sudah mendapatkannya. Sejauh pengetahuannya, istana ini diciptakan oleh Zhang Jiuji. Dia menggunakan kabut kematian di sini sebagai kekuatan Yin dan kemudian mempelajari rahasia Taiji. Kulit manusia di luar semuanya adalah orang suci yang kuat. Saat itu, karena berbagai alasan, mereka datang ke dunia kematian ini dan ditangkap oleh Zhang Jiuji. Mereka digunakan sebagai kelinci percobaan untuk berbagai eksperimen. Siapa yang tahu berapa banyak orang suci yang dikorbankan untuk akhirnya menciptakan seni Taiji? Sekarang, Lin Suan ingin menguji kekuatan seni Taiji. Dia terbang jauh dan meninggalkan dunia kematian. Heishan melompat. Sial! Bocah! Apa yang kau lakukan? Dia segera kembali ke Leontin Bulan Sabit dan bertanya dengan cepat. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memasuki kabut kematian. Sial! Apakah anak ini sudah gila karena berkultivasi? Apakah dia mencoba bunuh diri? Heishan terkejut, tetapi dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Lin Suan sama sekali tidak mati dalam kabut kematian. Sebaliknya, dia seperti ikan di air, berenang cepat melewatinya. Tak lama kemudian, ia bergegas keluar dan kembali ke dunia kematian. Dia melihat tubuhnya sendiri dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Hebat! Itu berhasil. Taiji memang sangat misterius. Dia bisa menggunakan kekuatan kabut kematian. 3574 Taiji adalah sejenis Dao. Dalam dunia Taiji, kekuatan dunia terbagi menjadi dua jenis. Yang satu disebut kekuatan bulan, dan yang lainnya disebut kekuatan matahari. Di antara mereka, kekuatan bulan mencakup semua kekuatan dingin dan gelap. Misalnya, kabut kematian ini dapat merampas kekuatan hidup seseorang. Kabut ini sangat dingin dan merupakan milik kekuatan bulan. Kekuatan matahari mewakili semua kekuatan matahari. Misalnya, api dan petir merupakan bagian dari kekuatan matahari. Pada saat ini, setelah Lin Suan berlatih Taiji, dia secara alami dapat menggunakan kekuatan bulan. Oleh karena itu, kabut kematian ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Sebaliknya, itu menjadi pertolongan terbesarnya. Sialan, nak, kau benar-benar berhasil. Black Mountain juga sangat terkejut. Dengan cara ini, Anda tidak perlu takut dengan kabut kematian. Anda dapat berjalan melalui kabut kematian. Orang-orang kudus lainnya mungkin akan mengompol saat melihat pemandangan ini. Lin Suan mengangguk. Secara teori, memang begitu. Namun, saya baru saja mengembangkan diagram Taiji dan tidak bisa bertahan dalam kabut kematian terlalu lama. Namun, itu tidak masalah. Saat saya berkultivasi, suatu hari nanti, saya tidak akan takut lagi pada kabut kematian. Pada waktu berikutnya, Lin Suan berlatih Taiji di dunia kematian. Saat dia melunakan tubuh ilahinya, dia menyerap kekuatan kabut kematian. Ada diagram Taiji di tubuhnya yang terus berputar. Jika dia bisa memadatkan hukum Yin dan Yang, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Begitu saja, Lin Suan menjadi semakin ahli dalam kekuatan Taiji. Awalnya, dia hanya bisa mendekati kabut kematian dalam waktu singkat. Seiring dengan kultivasinya, waktu yang dihabiskannya untuk memasuki kabut kematian juga meningkat. Pada akhirnya, ia bahkan dapat menggunakan sebagian kabut kematian sebagai sarana serangan. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Pada hari ini, Lin Suan masih berkultivasi. Di dunia kematian, ada seberkas cahaya yang turun dengan cepat. Setelah sinar cahaya itu mendarat, ia berubah menjadi tiga sosok. Ketiga sosok ini sangat menyedihkan. Dan sinar cahaya itu menarik sebuah gulungan yang melayang di tangan wanita bertopeng itu. Banyak retakan muncul pada gulungan itu. Keputusan itu sebenarnya dilanggar. Kita tidak bisa terbang lagi. Kita hanya bisa tinggal di sini untuk saat ini. Mari kita lihat apakah ada cara untuk memperbaikinya. Kata wanita bertopeng itu. Ketiga orang ini tidak lain adalah Yusiki dan dua orang lainnya. Yusiki awalnya memiliki banyak penjaga di sisinya, tetapi sekarang hanya tersisa dua. Selain dirinya, ada juga seorang pembantu kecil, Xiao King. Yang lainnya adalah seorang wanita setengah baya. Ketiganya terluka dan wajah mereka pucat. Jelas mereka dikejar sampai ke sini. Kedatangan ketiga orang itu tentu saja menarik perhatian Lin Suan. Lin Suan merasakan mereka melalui kabut kematian. Ketika dia melihat mereka bertiga, dia juga sangat terkejut. Ternyata mereka bertiga. Mereka bertiga sebenarnya datang ke sini. Bagaimana mungkin Lin Suan bisa melupakan Yusiki? Karena dialah dia berakhir di sini. Namun, bukankah pihak lain sedang diburu oleh orang-orang dari planet Finn? Sungguh tidak masuk akal kalau dia bisa melarikan diri. Saat itu, Finn Star telah mengirim dua Bewilderman Foxhips untuk mengejar pihak lain. Kekuatan tempur macam apa itu? Pihak lain berhasil melarikan diri. Itu sungguh mengejutkan. Dia ingin keluar, tetapi Heisan berkata ada yang tidak beres. Dia memberitahu Lin Suan sesuatu. Hal ini menyebabkan Lin Suan bersembunyi sementara, dan dia tidak keluar untuk menemui pihak lain. Sebaliknya, dia mengamati dari balik bayangan. Setelah mendarat di dunia kematian, Yusiki dan dua orang lainnya mulai menyelidiki lingkungan sekitar mereka. Mereka menemukan bahwa selain pohon-pohon hitam di sekitar mereka, tidak ada yang lain. Tidak ada manusia, tidak ada binatang buas. Itu adalah tanah kematian yang tandus. Lagi pula, kabut kematian tidak banyak di sini, jadi aman. Karena itu, mereka bertiga juga memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri. Yusiki menelan beberapa materi surgawi dan mulai mempelajari dekrit di tangannya. Wajahnya yang cantik pucat pasti. Jelas bahwa dia telah menggunakan banyak cara, tetapi dia tidak dapat memperbaiki dekrit di tangannya. Little King juga tampak cemas di sampingnya. Wanita parubaya itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangannya tersembunyi di balik jubah sulamannya, membentuk segel tangan. Tidak diketahui apa yang sedang dilakukannya. Setelah sekitar beberapa hari, sebuah meteor jatuh dari langit ke dunia kematian, berubah menjadi sebuah sosok. Itu adalah seorang pria berjubah hitam dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Begitu dia tiba, dia menyebarkan jiwanya dan menyelimuti seluruh dunia. Menemukan Anda, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang cepat, menerobos kehampaan. Tak lama kemudian, dia tiba di depan Yusikie dan yang lainnya. Jalang, kau tidak bisa melarikan diri. Sialan, kamu benar-benar datang. Yusikie dan dua orang lainnya seolah tengah menghadapi musuh besar, ekspresi mereka sungguh jelek. Ini tidak mungkin. King kecil menjerit. Ekspresi Yusikie juga dingin. Bagaimana kau menemukan kami? Mungkinkah kau akan menempatkan formasi susunan pada kami lagi? Ini seharusnya tidak terjadi. Mereka telah memeriksa dengan saksama. Rangkaian pelacak telah lama dihancurkan oleh mereka. Sebelumnya, dia memang dikejar oleh dua kapal kabut. Para pengawalnya telah berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya, tetapi mereka semua tumbang. Pada akhirnya, dia menggunakan dekrit di tangannya untuk melarikan diri. Kemudian, dia benar-benar kehilangan arah dan datang ke sini. Awalnya, dia mengira hal yang paling merepotkan adalah dekrit di tangannya rusak. Dia mungkin harus menunggu kapal kabut lewat. Namun dia tidak menyangka bahwa penduduk pulau Finn akan dapat menemukannya. Apakah itu suatu kebetulan atau ada alasan lain? Lari, mengapa kamu tidak berlari? Kau benar-benar membuat kami menghabiskan begitu banyak waktu. Kau benar-benar pantas mati. Sialan Poison Hand, jangan pergi terlalu jauh. Apa yang kau inginkan? Yusikie berteriak, matanya dipenuhi cahaya dingin. Kami tidak takut padamu sekarang. Hanya kau yang datang sendiri. Apa kau pikir kau bisa menangkap kami? Kami punya tiga orang di pihak kami. Apa yang aku inginkan? Yusikie, bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Apakah kamu tidak tahu garis keturunan keluarga Yu kamu? Kamu adalah putri kecil keluarga Yu. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memberitahumu tentang pengaruh garis keturunanmu? Kalau nggak salah, kamu belum pernah tidur dengan pria lain, kan? Ceritakan saja pengalaman pertamamu. Efeknya pasti akan membuat kekuatanku mengalami perubahan yang menggemparkan. Hahaha. Berbicara tentang ini, dia meraung ke arah langit. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Awalnya, menangkapmu adalah perintah dari anak iblis gila. Menangkapmu lalu mengirimmu ke anak iblis. Tapi sekarang, aku sudah berubah pikiran. Hanya ada sedikit dari kita di sini. Aku tidak akan mengirimmu kembali ke anak iblis. Aku akan melatihmu agar menjadi wanitaku. Memikirkan hal ini, Poison Hand menjadi sangat gembira. Dengan garis keturunan keluarga Yu, itu dapat memelihara semua hal. Itu pasti dapat membuat tubuh, jiwa, dan garis keturunannya mencapai tingkat yang baru. Bahkan ada kemungkinan terobosan. Ini hanyalah kesempatan sekali seumur hidup. Karena itu, dia pasti tidak akan membiarkan pihak lainnya pergi. Huff, kamu sedang bermimpi. Yu Sikie mendengus dingin. Little King juga berkata bahwa kami pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk melindungi si kecil. Apakah begitu? Anda pikir begitu? Yang lain tidak? Si tangan beracun mencibir. Apa maksudmu? Little King berteriak dengan marah. Ekspresi Yu Sikie berubah. Mungkinkah? 3575. Saat dia baru saja selesai berpikir, dia mendengar teriakan. Jantung Little King tertusuk, dan dia jatuh ke tanah. Tubuhnya bergetar hebat. Siapa yang bilang aku akan melindungi adikku? Wanita setengah baya di sampingnya memperlihatkan senyum dingin. Pedang pembunuh di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya, dan masih ada darah yang menetes darinya. Dihianati oleh rakyatnya sendiri, dia disergap oleh rakyatnya sendiri. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Si tangan racun tertawa terbahak-bahak, seolah kemenangan sudah dalam genggamannya. Sialan, kau benar-benar berani menghianati adikmu. Hianati klan hujan. Kata King kecil lemah di tanah. Pedang ini telah menusuk jantungnya. Dengan kultivasinya, itu tidak terlalu fatal. Namun, pedang ini dipenuhi racun. Racun itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh saint tingkat pertama, dan hanya bisa menerima kematian dengan diam. Tetapi dia tidak percaya bahwa seseorang akan menghianati saudaranya. Mengapa? Mengapa kau menghianatiku? Yusiki bertanya dengan gigi terkatuk. Klan Rain milikku tidak pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Apakah begitu? Wanita parubaya itu mencibir. Namun, bintang iblis dapat memberiku lebih banyak lagi. Baiklah, Yusiki, apakah menurutmu kamu masih bisa melarikan diri sekarang? Berlututlah dengan patuh dan layani aku. Aku bisa membuatmu tidak terlalu menderita. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap mati saja. Aku akan membuatmu hidup dalam kesakitan setiap hari. Bagaimanapun, aku punya banyak waktu. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menemukanku. Berbicara sampai di sini, dia tertawa puas. Yusiki merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Hatinya hancur berkeping-keping. Apakah dia akan putus asa? Jatuh ke tangan iblis ini. Memikirkan masa depan, dia merasa bahwa kematian lebih baik daripada hidup. Dia ingin bunuh diri, tetapi dia tidak punya keberanian. Tangannya gemetar. Dia berkata, Pernahkah kau berpikir bagaimana reaksi klan hujan setelah kau menangkapku? Kau harus tahu betapa pentingnya aku bagi klan Reign. Jika sesuatu terjadi padaku, klan Reign akan menjadi gila dan mengabaikan semuanya. Pada saat itu, apakah anda pikir anda akan mampu bertahan? Oleh karena itu, aku sarankan kau untuk patuh pergi dan biarkan aku hidup. Ini akan bermanfaat bagi anda dan saya. Yusiki, kamu masih saja bermimpi. Aku akui bahwa klan hujan milikmu sangat kuat, dan kamu sangat penting bagi klan hujan, tapi memangnya kenapa? Aku hanya perlu menangkapmu dan menikmatimu. Saat aku memperoleh nutrisi dari garis keturunanmu, aku akan mengasingkan diri selama 500 tahun. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat klan jademu, di mana kau bisa menemukanku. Aku beri waktu 5 detik. Apakah kau akan berlutut dan melayaniku, atau kau ingin aku yang melakukannya? Api di matanya makin lama makin menyala. Namun, pada saat ini, dia tertegun. Seekor tikus ungu berlari keluar dari pelukannya dan terus mencicit di suatu tempat di kejauhan. Siapa itu? Keluarlah! Sang tiran yang tak kenal ampun merauh marah dan membalas dengan serangan telapak tangan. Pohon palem hijau besar menenggelamkan seluruh ruang. Ruang itu hancur dan sesosok tubuh berjalan keluar dari sana. Dia benar-benar mampu menemukan keberadaanku. Apa? Benar-benar ada seseorang di sini. Wanita Parubaya dan Yusiki sama-sama terkejut. Mereka sudah berada di sini selama berhari-hari. Dia tidak menyadari bahwa masih ada orang di dunia ini. Siapa orang ini? Dari mana asalnya? Berapa lama dia tinggal? Teman atau musuh? Dalam sekejap, mereka memikirkan banyak hal dan memandang pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, keduanya tercengang. Itu kamu. Keduanya berseru bersamaan. Tiran yang tak berbelas kasih pun tercengang. Nak, itu kamu. Kenapa kamu di sini? Sejujurnya, dia sungguh sangat terkejut. Wanita Parubaya dan Yusiki juga sangat terkejut. Mereka menyadari bahwa orang ini adalah linsuan. Mereka pernah melihatnya sebelumnya. Bukankah seharusnya dia ditangkap oleh orang-orang di planet Finn? Mengapa dia muncul di sini? Mungkinkah dia punya hubungan dengan planet Finn? Memikirkan hal ini, hati Yusiki menjadi gugup lagi. Tiran yang tak berbelas kasih bahkan lebih terkejut. Seharusnya tidak begitu. Bukankah anak ini jatuh ke dalam kabut kematian dan mati? Bagaimana dia masih hidup? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Saat itu, dia tahu bahwa linsuan telah melarikan diri. Tapi kenapa? Linsuan tidak memiliki chaos soil dan bahkan tidak bisa berjalan satu meter pun keluar dari kabut kematian. Linsuan pasti akan mati. Namun sekarang, linsuan muncul di sini tanpa cedera. Sungguh aneh. Mungkinkah dia memiliki chaos soil pada dirinya? Tampaknya dia ceroboh. Tiran yang kejam mendengus dingin. Dia tidak menyangka akan ada seekor ikan pun yang lolos dari jaring. Jika dia berhasil lolos, itu akan sangat buruk. Namun kini setelah kau muncul di sini, surga membantuku. Jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu tentang aku dan Yushiki. Memang, jika linsuan menyebarkan berita itu sedikit saja, maka orang-orang dari klan hujan secara alami akan tahu apa yang telah dilakukannya. Namun kini, Merciles Tyron tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kau orang bodoh yang sembrono, datanglah ke sini dengan patuh dan uruslah aku. Sambil berbicara, dia menutupi langit dengan telapak tangannya yang hijau besar. Kekosongan itu hancur, dan gas beracun yang mengerikan meletus. Dunia bergetar, linsuan langsung menghindar dan muncul di ruang lain. Dia menunduk bagaikan dewa. Huh, beraninya kau melakukan hal memalukan seperti itu. Kau ingin membunuhku, bisakah kau melakukannya? Dia menghindar, wajah tiran tanpa ampun tampak dingin. Kecepatan linsuan lebih cepat dari yang dibayangkannya. Wanita parubaya itu mencibir. Dia hanya anak nakal, biar aku saja yang mengurusnya. Pedang pembunuh di tubuh wanita parubaya itu berputar lagi. Pola dao yang mengerikan mengalir dan menebas ke depan. Di sisi lain, Yusiki memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Merciles Tyron. Tiran yang tak kenal ampun mencibir dan melawan. Sebenarnya, Yusiki sangat gembira karena ini adalah sebuah kesempatan. Dia juga merupakan putri kesayangan surga. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia tidak takut pada tiran yang tak kenal ampun. Jadi sekarang, ada seseorang yang menahan wanita setengah bayak itu. Ini adalah kesempatan terbaik baginya. Namun, setelah bertukar tiga kali pukulan, tubuh Yusiki bergoyang dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia merasa pusing. Tidak bagus, dia diracuni. Yusiki segera mundur, wajahnya pucat. Sial, bagaimana ini mungkin? Dia tahu bahwa lawannya adalah seorang saint yang menggunakan racun dan telah berjaga-jaga. Tidak mungkin dia diracuni dalam pertempuran. Terlebih lagi, dia tidak merasa bahwa dirinya telah disergap. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah wanita paru bayak itu yang melakukannya? Dia tidak tahu bahwa wanita setengah bayak itu adalah pengkhianat, jadi dia tidak waspada. Saat itu dia telah ditakuti oleh lawannya dan telah diracuni. Sialan, dia ceroboh. Yusiki bisa merasakan kekuatannya memudar, tetapi tiran yang tak berbelas kasih tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil, apakah kau pikir kau bisa lolos dariku? Kau ingin melawanku? Kau tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Jangan khawatir, nanti aku akan biarkan kamu merasakan surga. Dia mencibir, tetapi tidak langsung menyerang. Saat ini, dia adalah seekor kucing yang bisa bermain dengan lawannya sesuka hatinya. Dia bersiap untuk menghadapi linsuan terlebih dahulu untuk mencegah masalah di masa mendatang. Namun saat dia melihat, itu tidak menjadi masalah. Dia langsung tertegun. 3576 Ternyata wanita parubaya itu langsung terpental. Separuh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Ah! Wanita parubaya itu menjerit. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Pihak lainnya hanyalah seekor semut di surga tingkat pertama. Dia segera mundur. Di sisi lain, linsuan menyerang ke depan. Aura pedang di tubuhnya merobek langit dan bumi saat ia menyerang ke depan. Dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu ketakutan setengah mati. Pada saat kritis, sebuah manik biru muncul di antara alisnya dan berputar tanpa henti, menghalangi kipedang. Namun, dalam sekejap, manik-manik biru itu hancur, dan wanita parubaya itu pun terpotong menjadi beberapa bagian. Ah! Ceritan memilukan terdengar. Jiwa wanita parubaya itu langsung keluar dari tubuhnya, ingin melarikan diri. Namun, linsuan mengeluarkan gelombang api yang menyelimuti seluruh area. Jiwanya menjerit sengsara dalam kobaran api. Pangeran racun, cepatlah selamatkan aku. Wanita parubaya itu memohon belas kasihan. Ekspresi pangeran racun dingin, dasar sampah. Dia mengulurkan tangan hijau besar dan meraih ke depan. Racun yang mengerikan menyebar dalam api dan menyelimuti jiwa wanita parubaya itu dalam sekejap. Terima kasih, pangeran racun. Sebelum dia selesai berbicara, wanita parubaya itu berteriak lagi. Sialan, beraninya kau menyerangku. Dia menyadari bahwa pangeran racun telah menyelimutinya. Dia tidak hanya tidak menyelamatkannya, tetapi dia juga telah menghancurkan jiwanya. Mengapa? Saat dia hendak meninggal, wanita setengah bayak itu mengeluarkan raungan enggan. Pangeran racun mencibir. Kenapa? Kau bertanya padaku kenapa? Misimu telah selesai. Selama kau masih hidup, aku harus membayarmu lebih banyak harta. Jika kamu mati, aku tidak perlu membayar apapun. Lagipula, Yusiki sudah menjadi milikku. Dia tidak bisa melarikan diri. Apa gunanya menahanmu? Aku membencimu. Saya sangat membencimu. Jiwa wanita parubaya itu menjerit ke langit. Tak lama kemudian, ia dihancurkan sepenuhnya oleh pangeran racun hijau. Lin Xuan melihat pemandangan ini dengan ekspresi dingin. Sungguh cara yang kejam. Sungguh hati yang kejam. Di sisi lain, wajah Yusiki juga pucat. Jika dia jatuh ke tangan orang jahat seperti itu, apakah dia akan memiliki akhir yang baik? Karena itu, dia menoleh untuk melihat Lin Xuan. Lin Gongzi, saya punya permintaan. Bisakah kamu membantuku membunuh orang ini? Atau lebih tepatnya, Anda menyelamatkan hidup saya. Selama kamu menyelamatkanku, keluarga Yu akan selamanya berterima kasih. Yusiki, apa kau terbelakang? Kau benar-benar menaruh harapanmu pada seekor semut di tingkat pertama langit. Tiran yang tak kenal ampun itu mencibir, sama sekali tidak terganggu. Jangan khawatir, aku setuju dengan permintaanmu. Aku akan membantumu membunuh orang ini. Lin Xuan berkata dengan dingin. Padahal sebenarnya tidak masalah kalaupun dia tidak setuju karena sepertinya sang Tiran tanpa ampun tidak akan membiarkannya hidup. Jika memang begitu, pasti akan terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Lalu, mengapa dia tidak menyetujui permintaan Yu Sikie? Dia bahkan bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Yu. Dengan cara ini, akan lebih nyaman baginya di alam astral kedua. Dengan mengingat hal ini, Lin Xuan menatap Merchiles Tyron. Kau ingin melawan aku hanya dengan dirimu sendiri. Mata tiran beracun dipenuhi dengan penghinaan. Dia bukan saint biasa. Sebaliknya, dia adalah saint surga ketiga. Ditambah dengan dao racunnya, kekuatannya tak tertandingi. Terlebih lagi, kali ini dia memegang senjata suci yang mengerikan di tangannya, jadi dia tidak takut pada siapapun. Matilah demi aku. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan ribuan anak panah hijau beracun. Anak panah beracun ini mengandung racun yang tak tertandingi. Bahkan orang suci tingkat ketiga akan mati karena racun jika mereka terinfeksi. Dalam sekejap mata, area tempat Lin Xuan berada di selimuti masa padat. Bersenandung. Lima hukum unsur Lin Xuan terbang keluar dan berubah menjadi gunung lima elemen, menyelimutinya. Itu menghalangi anak panah beracun. Bocah tak berguna, kau masih terlalu mudah untuk bersaing denganku dalam dao langit dan bumi. Dao racun dan lima hukum elemen terus bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Bersenandung. Rambut hitam Lin Xuan menari liar. Seperti dewa iblis, dia menyerang tanpa ampun. Telapak tangan emasnya berubah menjadi prasasti surgawi, terus-menerus menyerang. Ia meledak ke segala arah dan merobohkan semua anak panah. Perbedaan hukum. Apakah menurut Anda itu mungkin? Apakah kau sungguh mengira kau bisa membunuhku? Sialan, kau bisa jadi seperti ini? Tiran yang tak kenal ampun itu tercengang. Ia tidak menyangka pihak lain begitu kuat, mampu menangkis semua anak panah beracun yang ditembakkannya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Perlu diketahui bahwa ada perbedaan tiga tingkat di antara mereka berdua. Tiran yang tak kenal ampun dapat menghancurkan pihak lain hanya dengan kultifasinya dan daol langit dan bumi. Namun, pihak lain benar-benar mampu menahannya. Sungguh aneh. Bocah ini aneh sekali. Dia pasti punya rahasia. Dia harus menangkapnya. Dia bergegas mendekat. Lin Xuan juga bertarung dengan pihak lain. Saat mereka bertarung, dia terbang keluar dari wilayah itu. Dia tidak ingin Yusiki melihat beberapa tekniknya. Misalnya, dia baru saja memperoleh seni Teiji. Oleh karena itu, mereka berdua bertarung di atas langit. Yusiki menyaksikan dengan gugup dari bawah. Pada saat yang sama, dia menelan harta karun untuk menetralkan racunnya. Jauh di langit, ekspresi merciles Tiran sangatlah dingin. Sial, bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Dia meraung dengan gila. Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Seekor semut surga pertama benar-benar mampu bersaing dengannya begitu lama. Lin Xuan mendengus dingin. Tanyakan saja pada Raja Neraka. Tinjunya memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Seperti matahari yang menerangi seluruh langit. Dia menghancurkannya ke depan. Gas beracun di sekitarnya terbakar dan berubah menjadi abu. Jika Anda tidak punya cara lain, Anda bisa mati sekarang. Suara Lin Xuan dingin. Nak, tadinya aku ingin bermain denganmu, tetapi aku tidak punya banyak waktu sekarang. Aku akan membunuhmu segera dan kemudian menikmati keindahan di bawah ini. Jadi sekarang, kamu bisa mati. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah teko perunggu. Bentuknya seperti teko. Itu dibuat dengan sangat indah, tetapi ada banyak monster ganas di atasnya. Warnanya hijau tua yang tak tertandingi. Nak, ini disebut miriat poison pot. Itu artefak sein. Apa kau pikir kau masih bisa melawanku? Tiran yang tak kenal ampun tertawa. Ini adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, bisakah dia memblokir artefak sein? Artefak orang suci, panci racun segudang. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia harus mengakui bahwa dia bisa merasakan kengerian artefak sein. Gas beracun di dalamnya memberinya rasa ancaman yang mematikan. Tiran yang kejam ini sangat kuat. Tidak heran dia bisa membuat Yusiki begitu menderita. Huff. Lin Xuan mencibir. Memangnya kenapa kalau itu artefak sein? Apa kau pikir kau bisa membunuhku dengan artefak sein? Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Sambil berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Kau ingin pergi? Apa kau pikir kau bisa melarikan diri? Nak, itu tidak berguna. Kau tidak bisa melarikan diri dari sembilan surga dan sepuluh negeri. Ketika melihat tindakan Lin Xuan, Tiran tanpa ampun mencibir. Dia mengira pihak lain takut, jadi dia segera mengejarnya. Segera, dia menghalangi jalan Lin Xuan. Lari, teruslah berlari. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu lolos? 3577. Keduanya telah tiba di alam luar. Mereka dikelilingi oleh kabut kematian yang mengerikan, tetapi keduanya berada di tepian. Nak, kabut kematian ada di depanmu. Kau tidak punya jalan keluar. Berlututlah dengan patuh, dan aku bisa memberimu kematian cepat. Patuhlah dan jadilah jiwa yang penuh dendam di bawah panci racun segudang milikku. Panci racun segudang di tangannya memancarkan cahaya hijau tua, seperti mata monster. Baiklah, saya akan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Pada titik ini, Lin Xuan membentuk segel. Ia menggunakan seni tai chi, dan diagram tai chi di tubuhnya mulai berputar. Awan di sekitarnya bergulung, dan angin dingin bertiup. Kabut kematian mulai menyebar ke arah mereka. Merasakan angin dingin, tubuh merciles tyran bergetar, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia melihat kabut kematian mulai bergulir, tetapi dia tidak menyangka kalau itu adalah perbuatan Lin Xuan. Dia mengira ada badai di dalam kabut kematian, karena itu, dia tidak sabar untuk bergerak. Pergi ke neraka. Panci racun segudang diturunkan, dan menembakkan sinar hijau satu demi satu. Sebanyak delapan sinar hijau jatuh dari langit. Mereka membawa hukum Dao Agung dan menyelimuti Lin Xuan sepenuhnya. Pergi ke neraka. Dia yakin bahwa seorang sage surga ketiga tidak akan mampu menghalanginya. Bahkan seorang sage surga keempat pasti akan mati. Lin Xuan juga menyerang dengan telapak tangannya. Senjata kematian di sekitarnya sepenuhnya dimobilisasi, dan mereka berubah menjadi aliran hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu. Dalam sekejap, mereka memblokir jalur kiracun berwarna hijau tua. Bagaimana ini mungkin? Dia memblokirnya. Saya tidak percaya. Tiran yang tak kenal ampun meraung dengan gila. Saat berikutnya, dia menghirup udara dingin karena dia menyadari bahwa yang menghalanginya tidak lain adalah kabut kematian. Kabut kematian berubah menjadi delapan pusaran hitam yang menghalangi jalur kiracunnya. Apakah ini kabut kematian? Sial! Apakah ini suatu kebetulan? Kalau tidak, bagaimana anak ini bisa menghalanginya? Huff! Kamu hanya beruntung, tetapi keberuntunganmu telah berakhir. Lin Suan tersenyum. Beruntung! Kalau begitu aku akan tunjukkan kekuatanku. Dengan lambayan tangannya, kabut kematian itu bergejolak sekali lagi, membentuk dua tangan hitam besar yang mencengkeram ke depan. Kau bisa mengendalikan kabut kematian. Mustahil! Tiran yang tak kenal ampun berteriak ketakutan. Dia begitu takut sampai hampir mengompol. Apa yang dia lihat? Dia melihat pemandangan yang tak terbayangkan, yang benar-benar membuatnya hancur. Kabut kematian itu sangat aneh. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Bahkan orang suci kecil pun tidak berani memasukinya. Mereka hanya bisa menyebutnya kapal kabut kebingungan. Atau, mereka harus mengenakan baju sirah yang terbuat dari caotik earth agar dapat bepergian dengan hati-hati. Namun, meskipun begitu, peluang mereka untuk bertahan hidup masih sangat kecil. Namun sekarang, benar-benar ada seseorang yang mampu mengendalikan kabut primal chaos. Ini sungguh tidak pernah terdengar. Oleh karena itu, dalam sekejap, dia menjadi takut setengah mati. Baru ketika kedua tangan raksasa itu tiba di depannya, dia menjerit dan tersadar kembali. Dalam sekejap, dia mengaktifkan chaos armornya. Pertama-tama, dia mengisolasi dirinya dari aura kematian dari kabut kematian, lalu dia meletakkan panci racun segudang di depannya. Panci racun segudang mengeluarkan cairan hijau beracun yang tak terhitung jumlahnya, membentuk perisai di depannya. Ketika bertabrakan dengan dua telapak tangan hitam, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Tyron yang tak kenal ampun terpental dengan tetesan darah di sudut mulutnya. Ah, sial, ini terlalu aneh. Dia begitu takut sampai kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak berani lagi beradu pukulan dengan pihak lain. Ini monster. Sekarang, satu-satunya pikirannya adalah membawa Yusiki pergi dan meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Berubah menjadi aliran cahaya, ia bergerak cepat. Lin Suan mencibir, kau ingin pergi? Apa kau pikir kau bisa pergi? Mantra Taichi benar-benar meletus. Kabut kematian di sekitarnya mendidih sepenuhnya, berubah menjadi gelombang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu. Dalam sekejap, seluruh dunia diselimuti sepenuhnya. Tidak, sialan, minggirlah dari jalanku. Tiran yang tak kenal ampun menjadi takut setengah mati. Dia benar-benar terkepung. Dia hanya bisa menggunakan chaos armor untuk menopang dirinya dan miriat poison pot di tangannya secara maksimal. Dalam situasi ini, bahkan jika dia bertemu dengan orang suci surga keempat, dia masih bisa melarikan diri. Sayangnya, dia bertemu Lin Suan. Dalam keadaan normal, dia mungkin bisa lolos dan menyelamatkan diri. Tetapi sekarang, saat dia dikelilingi kabut mematikan, dia tidak bisa lolos sama sekali. Dia benar-benar terkepung, dan dia berteriak. Meskipun dia mengenakan chaos armor sekarang, dia tidak dapat bertahan hidup. Bahkan artefak suci pun tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Bumi yang kacau dapat menahan kabut mematikan, tetapi itu juga bergantung pada jumlahnya. Hanya ukuran foxhip yang mampu menahannya sepenuhnya. Chaos armor hanya mampu menahannya untuk sementara. Dan sekarang, kabut mematikan itu menyerang dengan aktif. Berbeda dengan saat orang-orang itu bergerak. Kekuatannya sepuluh kali lebih mengerikan. Di dalam kegelapan, Lin Suan langsung menghancurkan armor merciles Tyran dengan sebuah pukulan, menyebabkan dia kehilangan perlawanannya sepenuhnya. Kabut di sekelilingnya menyedot abis vitalitasnya, bahkan jiwanya pun ikut tersedot kering. Dalam sekejap mata, Tiran tanpa ampun berubah menjadi kulit manusia, lalu tulang-tulang putih. Pada akhirnya, bahkan tulang dan kulit manusia pun meleleh. Hanya baju zirahnya yang rusak yang masih mengambang di udara, dan tentu saja, panci racun segudang. Lin Suan menyingkirkan pecahan-pecahan armor itu. Semuanya berisi caotik earth. Kemudian dia melihat ke arah miriat poison pot. Sebagai artefak suci, miriat poison pot sangat cerdas. Setelah pemiliknya meninggal, ia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri. Namun, kabut kematian Lin Suan menyelimutinya. Pada akhirnya, dia menariknya masuk, menghisapnya hingga kering, dan menyegelnya. Kemudian Lin Suan melemparkannya ke menara Grand Sage dan membiarkan api astral menghapus jejak jiwa di atasnya. Di masa mendatang, dia akan menyempurnakannya secara perlahan. Tubuhnya bergoyang dan dia berjalan keluar dari kabut kematian dan turun. Di bawah, Yusiki telah menghentikan racunnya untuk sementara, tetapi ekspresinya agak jelek. Bagian atasnya tertutup kabut hitam. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia tidak ingat kapan kabut mematikan itu datang. Tetapi pada saat itu, dia melihat sebuah sosok turun dengan cepat. Siapa itu? Dia menjadi gugup lagi. Kalau itu adalah tiran tanpa ampun, maka dia pasti akan mati. Ketika dia melihat sosok itu, dia menghela napas lega. Itu adalah Lin Suan. Dia bertanya dengan tidak sabar, di mana amarah Tyran. Dia sudah meninggal. Apa? Mati. Yusiki terkejut. Dia tidak percaya dengan hasil ini. Sungguh tidak bisa dipercaya. Dia bertanya, apakah kamu membunuhnya? Apa kamu yakin? Dia sudah mati. Aku telah menghancurkan armor caotik miliknya, dan kabut mematikan telah menyedot abis kekuatan hidupnya. Jadi dia terbunuh oleh kabut kematian. Yusiki menghela napas lega. Dia tahu itu. Bagaimana mungkin Lin Suan bisa membunuh tiran tanpa ampun? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan pihak lainnya. Namun, dia tetap berkata, terima kasih, Lin Gong Si, atas bantuannya. Mem. Lin Suan mengangguk. Lalu dia bertanya, bagaimana lukamu? Sekarang sudah terkendali. Dalam beberapa hari, semuanya akan hilang sepenuhnya. Bagaimana dengan perjanjian sebelumnya? Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah bilang kalau kamu telah menyelamatkan hidupku, dan klan Rain akan sangat berterima kasih padamu. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Apakah Anda yakin mengatakan yang sebenarnya? Lin Suan tiba-tiba tersenyum dan menatapnya. 3.578 Yusiki merasakan tatapan Lin Suan, dan wajahnya langsung memerah. Mungkinkah orang ini punya rencana padanya? Memikirkan hal ini, tanpa sadar dia mundur dua langkah, lalu berkata dengan suara rendah, tidak masalah jika kamu menginginkan metode kultivasi, buku rahasia, atau harta surgawi, aku bisa mendapatkannya untukmu. Lin Suan mengangguk lagi, lalu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Tetapi hal terpenting saat ini adalah memikirkan cara meninggalkan tempat ini. Setidaknya, bagaimana mencapai alam astral kedua? Melihat Lin Suan tidak melakukan sesuatu yang aneh, Yusiki menghela nafas lega. Dia berkata, ini memang masalah yang cukup merepotkan. Dekrit kelan hujanku rusak, kalau tidak aku tidak akan dipaksa turun ke sini. Sangat sulit untuk melewati zona kematian hanya dengan kami berdua. Peluang untuk mati hanya sembilan dari sepuluh. Keputusan klan hujan, apa itu? Lin Suan terkejut. Dari nada bicaranya, sepertinya selama benda itu tidak rusak, mereka bisa meninggalkan tempat ini. Itu adalah harta karun klan Rein milikku, dan juga harta karunku yang paling berharga. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan itu sederhana dan tanpa hiasan. Ada beberapa retakan di atasnya, yang menunjukkan bahwa gulungan itu rusak. Mata Lin Suan berkedip, dan Hei San terkejut. Nak, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Mendengar ini, alis Lin Suan berkedut. Mungkinkah itu sesuatu yang baik? Dia berkata, bisakah saya melihatnya? Oke, Yu Siki menyerahkannya. Lin Suan membukanya dan menemukan bahwa itu adalah gulungan yang sangat kuno. Gulungan itu tidak besar, hanya seukuran dua telapak tangan. Ada pola-pola dao surgawi yang terukir di sana. Namun, ini bukanlah hal terpenting. Hal terpenting adalah adanya kata sederhana di tengah dekrit tersebut. Dia tidak mengenalinya, namun merasa bahwa itu adalah sebuah rune. Rune dao yang hebat, terlalu sederhana, hanya beberapa goresan. Apa ini? Dia terkejut, tetapi tidak menunjukkannya. Dia bertanya dalam hati, Hei San, apakah kamu tahu apa ini? Seharusnya demikianlah kata yang tertulis di Kitab Suci Dao. Klan Hujan bukanlah orang biasa, yang benar-benar mampu memperoleh kata-kata pada Kitab Suci Dao. Lin Suan terkejut, Kitab Suci Dao, apa itu? Ini adalah kitab suci yang sangat kuno. Setiap kata mengandung dao agung langit dan bumi. Dikatakan bahwa Kitab Suci itu telah hilang. Hanya beberapa karakter yang tersebar yang tertinggal di Myriad Words. Siapa yang mengira bahwa Klan Rain benar-benar memiliki karakter di tangan mereka? Tak heran ia dapat lolos dari kejaran kapal kabut kebingungan. Mendengar penjelasan ini, Lin Suan juga sangat terkejut. Tampaknya benda ini sangat berharga. Dia bertanya, Black Mountain, bisakah kamu memperbaikinya? Tentu, Black Mountain melihatnya dan berkata, kerusakannya tidak terlalu parah. Intinya tidak rusak, jadi saya bisa memperbaikinya. Nak, kamu bisa bernegosiasi dengannya sekarang. Lin Suan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yusiki. Aku bisa memperbaiki keputusanmu. Anda bisa memperbaikinya. Yusiki tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Dekrit itu adalah harta karun ajaib yang sangat ajaib. Meskipun bukan artefak suci, namun lebih unggul dari artefak suci. Benarkah? Itu hebat. Yusiki sangat bersemangat. Lin Suan berkata, jangan terlalu bersemangat. Aku punya syarat. Bukankah kamu bilang kamu akan setuju dengan syarat apapun karena aku telah menyelamatkanmu? Itu bagus. Kau bisa memberikan surat keputusan itu kepadaku. Dengan begitu, itu bisa dianggap sebagai balasan atas jasaku menyelamatkan nyawamu. Aku juga bisa memperbaiki dekrit ini. Selanjutnya, aku akan membawamu pergi dan kembali ke alam astral kedua. Bagaimana menurutmu? Memberikannya padamu? Yusiki tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan menginginkan benda ini. Sejujurnya, dia ragu-ragu. Benda ini sangat berharga. Bahkan di Clan Rain, jumlahnya tidak banyak. Itu juga merupakan harta karun di tangannya. Sekarang, dia ingin memberikannya kepada orang lain. Dia tidak mau, tetapi tidak ada cara lain. Dia telah berjanji kepada pihak lain sebelumnya, dan pihak lain memang telah menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi, sekarang setelah dekrit itu dilanggar, itu hanyalah sampah di tangannya. Namun, di tangan pihak lain, itu bisa diperbaiki. Memikirkan hal itu, Yusiki memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia menganggup dan berkata, Oke, oke. Kalau begitu, kamu bisa beristirahat di sini sebentar. Aku akan memperbaikinya. Lin Suan berdiri dan berjalan ke kejauhan. Pada hari-hari berikutnya, Yusikiye mulai pulih. Sedangkan Lin Suan, ia mulai memperbaiki dekrit dengan Black Mountain. Setelah sekitar 20 hari, dekrit itu diperbaiki. Ketika Lin Suan mengambilnya, Yusikiye sangat terkejut. Kemudian, atas saran Lin Suan, Yusikiye menghapus jejak jiwanya di sana. Kemudian, dia membiarkan Lin Suan menanamkan jejak jiwanya di sana. Lalu, dia memberitahunya cara menggunakannya. Lin Suan mengambilnya dan berkultivasi selama dua hari. Kemudian, dia berkata bahwa mereka bisa melanjutkan perjalanan. Dekrit ini memang ajaib. Di bawah kendali Lin Suan, dekrit itu seperti perahu roh. Karakter kitab suci kuno di atasnya berkedip-kedip dengan cahaya. Dao agung langit dan bumi membentuk hujan yang menyelimuti mereka. Lin Suan merasa bahwa hujan ini sangat ajaib. Ia dapat memelihara semua hal dan memberikan vitalitas yang kuat. Tidak heran pihak lain bisa melakukan perjalanan begitu cepat di tengah kabut kematian. Mereka bahkan menghindari kejaran kapal kabut. Yusikie memiliki chaos armor di tubuhnya. Lin Suan tidak memilikinya. Dia tidak perlu menggunakannya, tetapi agar tidak menarik perhatian, dia tetap memiliki satu set. Set ini diperoleh dari wanita parubaya. Setelah memakainya, dia dan Yusikie berangkat. Mereka meninggalkan dunia kematian dan memasuki kabut kematian. Mereka memulai perjalanan panjang melintasi waktu. Setelah sekitar setengah tahun, Yusikie berdiri dan melihat ke depan, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Dia merasakan aura dunia mereka. Apakah kita sudah sampai? Lin Suan bertanya. Segera, mereka akan tiba dalam sebulan. Yusikie merasa cemas. Sejujurnya, petualangan ini sungguh mengasihkan. Awalnya, dia berpikir bahwa jika dia tidak menonjolkan diri, tidak akan ada yang mengenalinya. Meskipun dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya di alam astral pertama, dia benar-benar rileks saat menaiki bima sakti. Siapa yang mengira bahwa bima sakti akan dicegat oleh bintang iblis? Yang terjadi selanjutnya adalah pelarian hidup dan mati. Dia dikejar oleh Poison Hen dan bahkan dihianati oleh orang-orangnya sendiri. Pada akhirnya, dia diracuni dan nyaris lolos dari kematian. Tepat saat dia akan jatuh ke tangan Poison Hen, dia tidak menyangka akan diselamatkan oleh Lin Suan. Pada saat itu, Lin Suan seperti dewa. Pada hari-hari berikutnya, dia juga merasa gelisah, takut orang-orang bintang iblis akan membunuhnya. Namun untungnya, mereka akhirnya tiba di dunia mereka. Wilayah pengaruh klan hujan sangat luas dan mengendalikan dua dunia. Kekuatan ini jauh melampaui kekuatan keluarga dan sekte di alam astral pertama. Setelah terbang selama sepuluh hari, bahkan Lin Suan pun penasaran. Ia menemukan bahwa alam bintang dua ini memang luar biasa. Dibandingkan dengan alam astral pertama, tidak diketahui seberapa cemerlangnya alam ini. Terutama penggunaan langit berbintang di alam semesta, alam ini terlalu indah. Alam astral pertama didominasi oleh dunia bintangnya sendiri. Pada dasarnya hanya ada sedikit orang di alam luar. Kalaupun ada, itu adalah pertempuran antara orang suci atau hanya sekadar lewat. Namun, di sini berbeda. Langit berbintang di alam luar sepenuhnya digunakan. Segala macam formasi disusun untuk membentuk medan bintang yang besar. Di sini, dunia tampak seperti sebuah kota. Alam semesta adalah yang terluas. Jadi ketika mereka tiba di dekatnya, Lin Suan melihat ada banyak orang di sekitar kekosongan alam semesta. Ketika orang-orang itu melihat ada seseorang terbang di atas, mereka pun menoleh untuk melihat. Saat berikutnya, mereka berseru. Itu adalah dekret klan hujan. Itu adalah Yusiki E. 3579. Apa? Putri kecil klan Yu. Banyak orang berseru. Itu benar. Itu pasti dia. Itulah keputusan klan hujan. Semua orang fokus dan melihat ke sekeliling. Benar saja, mereka menemukan bahwa di tengah cahaya hujan yang tak henti-hentinya, ada sosok yang menawan. Yee, ada orang lain yang berdiri di samping Yusiki. Dan itu seorang pria. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Rumor mengatakan bahwa Yusiki sangat dingin. Meskipun garis keturunannya menakjubkan dan menarik banyak jenius untuk mengejarnya. Tetapi dia tampaknya belum mengungkapkan dengan jelas dengan siapa dia ingin bersama. Biasanya, selain dengan sesama anggota klannya, dia jarang berduaan dengan laki-laki asing. Kali ini, mereka berdua mengendarai dekret itu bersama-sama dan terbang di angkasa. Apakah mereka bepergian bersama? Mungkinkah Yusiki punya kekasih? Tidak mungkin, siapa yang secepat itu? Siapakah yang mendapat hati periyu? Ceritan terdengar satu demi satu. Beberapa orang juga tertarik. Hei, ini akan menyenangkan. Orang-orang yang mengejar Yusiki berbaris menuju ujung dunia. Mereka tidak tahu bagaimana reaksi orang-orang itu ketika melihat pemandangan ini. Mungkin akan ada badai besar. Mereka tidak tahu siapa anak itu dan apakah ia dapat menahan amarah para pengejar itu. Di tengah-tengah diskusi semua orang, dekret klan hujan melesat melintasi langit dan terbang ke kejauhan. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka bidang bintang ini begitu makmur. Setelah terbang sekitar lima hari, Yusiki berkata bahwa itu ada di depan. Lin Suan mendonga dan melihat dua bintang biru di depannya. Kedua bintang ini adalah milik klan hujan. Kedua bintang ini disebut bintang hujan ganda. Akhirnya, mereka telah tiba. Lin Suan tiba di double rain star dan berhenti terlebih dahulu. Kemudian, dia berkata, Peri Yu, janjiku akhirnya terpenuhi. Aku telah mengirimmu dengan selamat. Mengapa kita tidak berpisah di sini saja? Aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan. Kau sedang membicarakan masalah kota suci yang menerima murid, kan? Tidak perlu terburu-buru, masih ada waktu. Lagi pula, kita sudah di sini. Kenapa kau tidak ikut aku kembali ke klan dan biarkan aku memperlakukanmu dengan baik? Lagi pula, kau telah menyelamatkan hidupku. Selain itu, dengan kekuatan klan Yu, mereka dapat membantumu mengumpulkan beberapa informasi tentang kota suci. Lin Suan memikirkannya dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengganggumu. Keduanya terbang menuju bintang di bawah. Saat mereka memasuki planet hujan ganda, terdengar seruan yang tak terhitung jumlahnya. Kak, kamu kembali. Ini sis, sis, sis akhirnya kembali. Kak, kamu tidak tahu betapa khawatirnya kami. Suara-suara terdengar satu demi satu. Yu Sikie mengangguk dan menyapa mereka di sepanjang jalan. Mereka adalah anggota klannya. Tiba-tiba, kehampaan itu hancur saat empat sosok kuat turun dari langit. Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Diam-diam dia terkejut. Orang suci kecil. Benar saja, keempat sosok yang muncul adalah empat orang suci kecil. Ketika mereka tiba, mereka melihat ke arah Yu Sikie. Kak, kamu akhirnya kembali. Bagaimana bisa kamu pergi tanpa mengatakan sepatah katapun? Jika sesuatu terjadi di luar, bagaimana kami akan menjelaskannya? Patriark telah mencarimu. Kau harus bergegas. Yu Sikie tampak meminta maaf. Dia berkata, aku akan meminta maaf kepada leluhur tua itu sekarang. Hmm. Keempat orang suci kecil mengangguk dan bersiap untuk berteleportasi. Namun, pada saat ini, mereka melihat Lin Suan dan mengerutkan kening. Kak, Kak, ini orang siapa ya? Ada sedikit ketajaman di mata mereka. Rumah mereka, putri kecil Yu, belum pernah berduaan dengan orang asing sebelumnya. Hal ini membuat mereka curiga. Dalam perjalanan pulang, saya menghadapi beberapa bahaya dan hampir kehilangan nyawa. Lin Gongzi inilah yang menyelamatkan saya. Dia adalah penyelamat saya. Penyelamatku. Aku hampir kehilangan nyawaku. Ekspresi keempat Little Sein berubah seketika. Apa yang sedang terjadi? Mereka terlalu terkejut. Yu Sikie berkata, jangan khawatir, tetua. Aku sudah kembali. Kita akan bicarakan detailnya nanti. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Lin Xuan, Lin Gongzi, aku akan pergi menemui leluhur tua itu dulu. Aku akan meminta seseorang untuk mengurusmu terlebih dahulu. Setelah aku selesai di sini, aku akan datang menemuimu. Setelah itu, Yu Sikie mulai memberi perintah kepada bawahannya. Segera, beberapa pelayan datang menyambut Lin Xuan. Yu Sikie dan keempat orang suci kecil menerobos kehampaan dan berteleportasi. Berita itu menyebar seperti api. Kembalinya Yu Sikie membuat klan Rein benar-benar lega. Dia adalah kebanggaan keluarga mereka. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Mereka sudah panik sebelumnya. Mereka bahkan mengirim orang untuk mencari kemana-mana, tetapi tidak ada jejaknya. Mereka tidak menyangka Yu Sikie pergi ke alam astral pertama. Selama waktu ini, ada bahaya. Itu mengejutkan mereka luar biasa. Tapi untungnya, dia akhirnya kembali dengan selamat. Hal ini membuat mereka benar-benar lega. Namun, di saat yang sama, mereka semakin penasaran. Kali ini, Yu Sikie membawa seorang pria bersamanya. Seorang pria yang aneh. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Siapa dia? Dalam sekejap, hal itu menarik perhatian banyak orang. Di pihak Lin Suan, tiga pelayan membawanya ke sebuah lembah. Di dalam lembah, mata air mengalir deras, burung-burung berkicau, dan bunga-bunga bermekaran. Itu adalah pemandangan orang-orang abadi. Lin Suan awalnya mengira dia akan menunggu dengan tenang, tetapi dia tidak menyangka kedamaian akan hancur begitu cepat. Banyak orang terbang dari jauh dan mendarat di lembah. Seseorang melangkah ke dalam kekosongan dan bertanya dengan merendahkan, Nak, siapa kamu? Mengapa kamu bersama putri kecil itu? Ada sedikit rasa dingin di mata mereka. Pelayan kecil di samping mereka buru-buru berkata, Jangan main-main. Ini Lin Gongsi. Nona muda memerintahkan kita untuk memperlakukannya dengan baik. Lin Gongsi. Orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening. Keluarga Lin. Apakah ada keluarga Lin yang kuat di alam astral kedua? Keluarga Lin memang melakukannya, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan mereka. Mereka memikirkannya dan menyadari bahwa sebenarnya tidak ada keluarga Lin yang dapat dibandingkan dengan klan Rein mereka. Hal ini membuat mereka semakin penasaran. Siapakah pihak lainnya? Mungkinkah dia bukan anggota keluarga, melainkan anggota sekte? Mereka harus mencari tahu identitas pihak lainnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang asing bisa memenuhi syarat untuk berdiri bersama putri kecil keluarga Yu mereka? Oleh karena itu, seseorang terus bertanya, Nak, siapakah kamu? Menanggapi jawaban ini, Lin Xuan hanya mengatakan satu kalimat. Nama keluarga ku Lin. Aku anggota keluarga Lin. Apa yang dikatakannya memang benar, tetapi orang-orang di sekitarnya memang tercengang. Keluarga Lin? Sial, keluarga Lin yang mana? Mungkinkah itu benar-benar salah satu keluarga Lin yang rendah? Huff, mereka mendengus dingin. Jika benar-benar keluarga itu, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini. Melihat orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat, Lin Xuan juga mengerutkan kening. Ketiga pelayan itu berkata, Kalian harus segera pergi. Lin Gongzi baru saja datang dan perlu istirahat. Lebih baik tidak mengganggunya. Bahkan kalian bertiga, pelayan rendahan, berani mengendalikan kami. Orang-orang di sekitarnya mencibir dan mengabaikan mereka. Mereka hanya tiga orang pelayan. Meskipun mereka adalah pelayan di sisi Yusi, lalu kenapa? Pelayan tetaplah pelayan. Oleh karena itu, mereka mengabaikannya. Hari ini, mereka harus mencari tahu siapa orang ini. Di antara mereka, tidak hanya ada orang dari klan Reyn, tetapi juga orang dari keluarga lain. Lagipula, ada banyak pelamar di sini. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak merasa cemas? 3.580. Lin Xuan tak peduli padanya. Dia duduk di sana, tidak terganggu. Dia tampak tidak peduli sama sekali. Sikapnya itu membuat orang-orang di sekitarnya makin marah. Persetan, beraninya dia berpura-pura di depan mereka. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Seseorang segera melangkah maju sambil tersenyum dingin. Tampaknya saudara ini sangat sombong. Karena Anda tidak ingin memberitahu kami, kami hanya dapat menguji Anda sendiri. Berdirilah dan bertarunglah bersamaku. Saya jamin saya dapat menebak sekte dan klan Anda dalam tiga langkah. Orang ini sangat percaya diri. Lagipula, orang-orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa dan wawasan yang luas. Mereka sangat mengenal teknik-teknik pamungkas dan kekuatan-kekuatan suci dari sekte-sekte dan klan-klan besar. Oleh karena itu, mereka dapat menebak identitas pihak lain setelah pertukaran pukulan sederhana. Ketika yang lain mendengarnya, mereka semua mengangguk. Memang, mereka juga bisa tahu. Ketika mereka melihat orang yang berbicara, hati mereka bergetar. Tampaknya akan ada tontonan yang bagus untuk ditonton karena pria yang berbicara itu adalah seorang pelamar yang sangat kuat. Status dan kedudukannya sangat tinggi. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa hanya dia yang pantas untuk Yushiki. Sekarang, ketika seorang pria aneh tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin dia tidak marah? Itu saudara Zan. Haha, tampaknya Zan Yunfei tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi itu bagus. Zan Yunfei sangat kuat. Dengan bantuannya, mereka dapat dengan cepat mengetahui identitas pihak lain. Yang lainnya juga mengangguk. Bibir Zan Yunfei melengkung membentuk senyum dingin. Niat membunuh yang mengejutkan terpancar di matanya, tetapi dia segera menyembunyikannya. Seperti yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, identitasnya memang luar biasa. Selain itu, bakat dan kekuatannya sangat memukau. Menurutnya, hanya dia yang layak mendapatkan Yushiki. Siapa pihak lainnya, dia hanya seekor semut yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Nak, biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk bisa berdiri di samping perihujan. Bibir Zan Yunfei melengkung membentuk senyum dingin. Dengan lambayan tangannya, seberkas cahaya melesat keluar. Ini hanya serangan biasa, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Prasasti Dao yang mengerikan muncul di cahaya itu. Dengan kekuatan yang mengerikan, ia menebas ke depan. Begitu dia menyerang, orang-orang di sekitarnya berteriak kaget. Di lembah, ketiga pelayan kecil itu juga tercengang. Mereka tidak menyangka Zan Yunfei berani menyerang. Mereka tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Bahkan jika mereka ingin, mereka tidak dapat menghentikannya. Kekuatan jurus ini dapat langsung membunuh mereka sehingga mereka hanya bisa mundur karena ketakutan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menyerang hanya karena dia berkata begitu? Tidak peduli apapun, dia telah menyelamatkan Yu Sikie. Dia adalah tamu kehormatan klan hujan. Orang-orang dari klan hujan itu menyerangnya dengan santai. Terlebih lagi, saat mereka menyerang, gerakan membunuh mereka sangat dingin dan menggigit. Jejak kemarahan muncul dalam hatinya. Sepasang sayap hitam dan putih muncul di punggungnya. Dengan kepakan ringan, ia bergerak horizontal melintasi kekosongan dan menghindari serangan itu. Ledakan. Ruang tempat di awalnya berada hancur, dan retakan yang mengerikan muncul. Dia menghindarinya. Banyak orang berseru kaget. Mereka tidak menyangka Lin Suan bisa mengelak dengan mudah. Namun, beberapa orang tersenyum dingin. Bagaimana mungkin, itu adalah Zan Yunfei, dia bukan seorang kultifator biasa. Begitu dia selesai berbicara, cahaya biru dengan pola dao terbang lagi. Cahaya itu membentuk lengkungan aneh di udara dan langsung menyerang Lin Suan. Kali ini, targetnya adalah leher Lin Suan. Tebasan awan surgawi yang tak bisa dihancurkan. Ini adalah keahlian Zan Yunfei. Sekali digunakan, tidak akan berhenti sampai terkena noda darah musuh. Zan Yunfei ini sebenarnya sangat kejam. Itu bukan apa-apa. Itu hanya serangan biasa. Jika bocah itu terbunuh, bisa dikatakan kekuatannya terlalu lemah dan keterampilannya kurang. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan berani menyerangnya setelah serangan pertamanya gagal. Apakah mereka benar-benar mengira dia adalah buah kesemek yang lembut? Dia baru saja datang ke klan hujan dan tidak ingin terlalu pamer. Bagaimanapun, dia adalah tamu. Namun, sekarang setelah seseorang berulang kali mengancam nyawanya, situasinya berbeda. Dengan mendengus dingin, kali ini, Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, jejak cahaya kemasan beredar di sekujur tubuhnya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya lembut di depannya. Bocah ini ingin menolak tebasan awan surgawi yang tak bisa dihancurkan. Betapa bodohnya, apa kekuatan saudara Zan, dia pasti akan mati. Di bawah tatapan mengejek orang banyak, Lin Suan mengaktifkan transposisi bintang. Awalnya, orang-orang mengira akan terjadi tabrakan hebat. Namun, mereka menemukan bahwa ketika Lin Suan melambaikan telapak tangannya, bila cahaya biru itu secara aneh berubah menjadi busur. Ia menyerang Zan Yunfei dari sudut yang tak terbayangkan. Hasil! Kerumunan itu gempar. Kemampuan ilahi macam apa ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Zan Yunfei juga tercengang. Dia langsung membentuk segel dengan telapak tangannya dan bila cahaya itu menghilang ke dalam kehampaan. Pandangannya sedikit tidak yakin. Jelas, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan bersemangat. Kemampuan ilahi macam apa itu? Tahukah kamu? Tidak pernah mendengarnya. Bagaimana dia mengubah arah serangan? Bocah ini agak aneh. Cepat, lihat kultifasinya. Seseorang terkejut. Wuss, kerumunan itu memeriksa satu per satu dan tercengang. Seorang sage surga pertama. Bagaimana ini mungkin? Seseorang pada lapisan surgawi pertama tidak dianggap jenius di sini. Lagipula, ada terlalu banyak kultifator tahap surga di alam astral kedua. Misalnya, Zhan Yunfei adalah seorang sage surga ketiga. Ada juga beberapa sage surga ketiga di sekitarnya. Seorang petapa surga pertama tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Apakah orang seperti itu memenuhi syarat untuk berdiri di samping Yusiki? Lelucon macam apa ini? Zhan Yunfei juga tercengang. Semut langit pertama. Dia pikir itu adalah seorang ahli. Dia tidak menyangka itu adalah sampah. Huff, apakah sampah sepertimu layak berdiri di samping periyu? Saya sarankan kamu untuk keluar dari sini dengan patuh. Kalau tidak, kamu akan berakhir dengan sangat buruk. Setelah Lin Xuan mendengar itu, dia mengerutkan kening dan menatap pihak lain. Dia adalah seorang pria yang sangat tampan dengan fitur-fitur yang menonjol. Namun, ekspresinya sangat sombong. Dia pun tersenyum. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengkritikku. Kau sedang mencari kematian. Zhan Yunfei meraung marah. Yang lain juga menjadi gila. Apa yang dikatakan pihak lain? Beraninya dia memarahi Zhan Yunfei. Apakah dia ingin mati? Siapakah Zhan Yunfei? Seekor semut tingkat pertama berani berbicara kepadanya seperti itu. Namun, Lin Xuan tidak peduli. Dia berkata dengan lemah, Biarkan aku bertanya padamu. Apakah kamu dari keluarga Yu? Aku tidak. Zhan Yunfei mendengus. Lin Xuan tersenyum. Kalau tidak, apa hakmu untuk mengkritikku di wilayah keluarga Yu? Tahukah kamu siapa aku? Apakah anda tahu hubunganku dengan keluarga Yu? Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu menyerangku dengan tidak sabaran. Aku hanya bisa bilang kalau kamu orang bodoh yang tidak punya otak. Semua orang meludah. Anak ini benar-benar berani membantah Zhan Yunfei. Sungguh membuka mata. Zhan Yunfei gemetar karena marah. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Terlebih lagi, pihak lain hanyalah semut langit pertama. Dia sangat marah hingga tertawa. Kalau begitu, biarkan aku melihat siapa dirimu. Dengan itu, bilah cahaya biru muncul di tangannya. Pola Dao yang mengerikan di atasnya terus melonjak. Weng-weng-weng. Jari-jarinya bergerak dan dua bilah cahaya melesat keluar. Satu ke kiri dan satu ke kanan. Itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.